Dengan mengusung tema merendahkan hati di bulan yang suci untuk meningkatkan sinergi, PT Bumi Rantau Energi yang merupakan anak perusahaan Padang Karunia Group dan Hasnur Group menggelar syukuran milat perusahaan yang ke-22 tahun. Kegiatan kali ini juga mengundang masyarakat sekitar, beberapa pihak SKPD lainnya, serta Ustadz Muhammad Yanor sebagai penceramah. Selain syukuran milat, kegiatan kali ini juga dirangkai dengan kegiatan buka bersama karyawan beserta mitra kerja dan pemberian santunan terhadap tiga yayasan, yakni Budi Taqwa, Ahlakul Karimah, dan Siti Hadijah, yang masing-masingnya mendapatkan 5 juta rupiah. Dengan kehadiran guru Ustadz Muhammad Yanor, tadi sudah diberikan doa atas kegiatan hari ulang tahun PT BRE ini, dan semoga PT BRE kedepannya bisa lebih baik lagi, serta karyawan yang bekerja di PT BRE ini diberikan kesehatan, keselamatan, lahir dan batin, dan juga buat usaha PT BRE sebagai bagian dari Hasnur Group dan Padang Karunia Group kutumbuh lebih besar lagi, dan juga lebih menguntungkan, bukan hanya buat karyawan, juga buat pemegang saham, buat manajemen, dan juga buat masyarakat sekitar tambang, dan juga buat pemerintah khususnya juga. Mengaplikasikan rasa syukur yang ada di dalam hati atas ni'mat yang telah dianugerahkan Tuhan kita bersama, dengan bertambahnya usia BRE sampai hari ini sudah usia yang ke-22. Usia yang cukup matang bagi sebuah perusahaan atau, ya perusahaan lah. Tersyakuran ini dilaksanakan untuk mensyukuri ni'mat-ni'mat yang telah Allah berikan. Dan ketika seorang hamba itu bisa mensyukuri ni'mat Tuhannya, maka ini pertanda ni'mat itu sudah diberikan tali. Ni'mat itu suatu saat bisa hilang, Ni'mat itu suatu saat bisa diambil, tapi kalau hanya bersyukur, berarti ni'mat itu ditali, diikat, dijarak, karena mau lapas lagi. Cara kita mengikat ni'mat dengan cara bersyukur. Nah sehingga tak kala ni'mat itu sudah disyukuri, Allah pun memberikan kabar gembira, kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Ni'mat apapun, kalau kita bersyukur, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menanggapi hal tersebut, Mudo Harjuna turut mengucapkan selamat kepada PTBRE. Kedepannya ia berharap, sinergitas dan timbal balik perusahaan dapat terus berjalan, khususnya di Kecamatan Piani. Selain itu, ia juga mengaku bahwa pemberian santunan oleh PTBRE merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat. Pertama kami mengucapkan selamat hari lahir di Kecamatan Piani 22. Semoga dengan bertambahnya usia secara perusahaan ini, sinergitas dan timbal balik. Artinya apa yang dilakukan perusahaan selama ini, akan dapat terus berjalan kepada usia kami di Piani. Bagaimana dengan adanya santunan tadi Pak? Itu juga Alhamdulillah kami mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh PTBRE. Artinya itu adalah salah satu mungkin kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat pada di TAPIN pada waktu. Tim Liputan, TAPIN TV